Saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengajam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan tidak. Tapi kakamu gak masuk di akal ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa mantan anak buah Ferdi Sambo, Arief Rahman Arifin, kembali menjalani sidang lanjutan dalam perkara obstruction of justice Brigadir Yosua. Arief Rahman dikonfrontir dengan dua terdakwa lainnya, Cok Putranto dan Irfan Widianto, dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota. Sidang lanjutan untuk perkara obstruction of justice Brigadir Yosua kembali bergulir di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Persidangan digelar untuk terdakwa Arief Rahman Arifin. Pada persidangan kemarin, Arief Rahman dikonfrontasi dengan dua terdakwa lainnya, Cok Putranto dan Irfan Widianto, dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota. Terdakwa Arief Rahman Arifin memiliki peran mematahkan laptop berisi rekaman CCTV tersebut atas perintah dari Ferdi Sambo. Sementara itu, terdakwa Irfan Widianto dalam keterangannya, memiliki peran mengambil barang bukti di VR CCTV di posat PAM Komplek Polriduren III dan menggantinya dengan yang baru tepat satu hari pasca penembakan Brigadir Yosua. Barang bukti di VR CCTV tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa Cok Putranto dan disita tanpa disertai surat tugas maupun berita acara penyitaan barang bukti. Kenapa saudara saksi mengambil ahli titip kepada saudara saksi itu? Maksudnya apa? Siapa yang menyuruh untuk menyampai, apa, memerintahkan saudara saksi agar di CCTV titip dengan saya? Tujuannya siapa? Tujuannya apa? Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh tidak ada saat itu. Karena saat itu, saya kan sebagai SPRI. Jadi saya sulit menjelaskan di persidangan sebelumnya sebagai SPRI itu seperti apa. Karena saat saya menjadi SPRI Pak Kadif Ropam, jujur saja bahwa SPRI itu tidak ada jabatan strukturalnya, sehingga SOP-nya juga tidak ada. Sebelumnya dalam persidangan, jaksa penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti di VR CCTV yang sempat hilang tersebut. Yang menangkap detik-detik saat Verdi Sambo turun dari mobil di depan rumah dinasnya, hanya selang beberapa menit sebelum penembakan berikadir Yosua. Di dalam rekaman CCTV, sosok Yosua masih terlihat berjalan di area halaman rumah Duren 3. Sementara Sambo pada awalnya mengaku Yosua sudah meninggal dunia saat dirinya tiba di rumah dinas Duren 3. Dari Jakarta, Nadia Valerie, Wildan Awliya dan Panduk Rio, Anyus melaporkan.